Bangunan yang hancur akibat kebakaran yang melanda lapas kelas 2 Bancai, Bandung, Jawa Barat mulai dirobohkan. Sebelumnya kebakaran terjadi sebagai buntut kerusuhan yang dilakukan Narapidana. Beberapa bangunan yang berada di dalam gedung lapas Bancai mulai dirobohkan petugas dari Kanwil Kemenkum dan HAM, Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena khawatir bangunan tersebut bisa menimpa dan melukai petugas waktu-waktu. Beberapa warga binaan akan dipindahkan ke beberapa lapas di wilayah Jawa Barat. Namun pihak lapas belum menjelaskan kapan dan kemana para napi ini dibawa. Kita sedang membongkar bangunan yang terpakar. Kemudian menutup juga bangunan yang ada, akses dengan orang luar. Itu yang kita lakukan pada malam kudu. Itu ditargetkan kak beresnya ini kapan? Ya sampai selesai.